Intro Sebanyak 700 anggota Satuan Polisi Pamung Praja atau Satuan PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar apel kesiapsiagaan dalam persiapan menghadapi pemilu serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cipinong, Kabupaten Bogor, Senin Pagi. Apel yang dipimpin oleh PJ Bupati Bogor, Asmawa, Tosepu ini untuk menunjukkan kesiapan anggota Satuan Polisi Pamung Praja dalam rangka mensukseskan Pesta Demokrasi di Kabupaten Bogor. Nantinya ratusan anggota Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akan disebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat pada pemilu 2024 mendatang. Sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamung Praja strategis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, jajaran Satpol PP juga harus menjadi corong untuk mengedukasi masyarakat yang sudah memiliki hak suara minimal di lingkungan keluarganya. Ini menunjukkan kesiapan kita dalam rangka melaksanakan Pesta Demokrasi karena peran penting satu PP di lapangan pada saat pelaksanaan pemilih itu sangat-sangat penting termasuk menjadi petugas pengamanan di lokasi pelaksanaan pemilihan pemutan suara. Sejak Januari sampai sekarang kita masih berlanjut dan sampai hari H kita akan melakukan upaya-upaya dalam rangka Pesta Demokrasi dan keamanan dalam suksesnya pemilu tahun 2024. Sejauh ini persiapan pemilu di Kabupaten Bogor masih aman dan logistik pemilu sudah dikirim ke tiap-tiap kecamatan. Warga Kabupaten Bogor dihimbau untuk mendatangi TPS pada 14 Februari mendatang untuk memberikan hak suaranya. Ayatullah Humaini, Cak TV Ayatullah Humaini, Cak TV